Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lembata hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ketimpangan ekonomi yang tinggi ini diketahui dari rasio koefisien Gini Kabupaten Lembata yang masuk dalam kategori moderat dengan nilai 3-5,0. Kondisi ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan dan akses kesejahteraan masyarakat yang masih sangat tinggi. Apalagi data statistik menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat Lembata hanya 8 juta rupiah per tahun atau hanya sebesar kurang lebih 700 ribu per bulan. Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lembata saat ini yakni 26,21 persen pada tahun 2021. Oleh karena itu, agar Lembata keluar dari kemiskinan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dapat menurun, Bupati Thomas menghendaki agar kebijakan pembangunan dapat memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkembang sambil mengoptimalkan sumber daya, sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup. Rasio ini kita semakin timpang, kita berada di ketimpangan moderat. Artinya apa? Hanya sedikit orang di lembata yang menguasa airi pertumbuhan ekonomi. Dan kita yang lain, masih terperosok, masih tertati-tati. Pendapatan per kapita, 8 juta tadi. Yang lain sudah 100 juta. 8 juta per tahun, 700 ribu per bulan. Mau beli apa kita ini? Semua anggota masyarakat mendapatkan kesempatan yang berimbang. Ini yang perlu kita lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi makro yang menjamin ekonomi untuk berjalan secara berkelanjutan, meningkatkan efisiensi, efektivitas ekonomis dengan pembaharuan secara fungsional dan struktural. Tugas pemerintah di sini. Dan ekonomi sektoral yang menjamin tercapainya sumber daya alam dengan nilai keekonomian yang potensi. Mari hidup selaras alam. Kegiatan Musrembang tingkat Kabupaten Lembata tahun 2023 ini berlangsung selama dua hari, yakni Rabu tanggal 30 hingga Kamis tanggal 31 Maret 2022 di Aula Serbaguna KSP Kopdit Ankara, Kota Lewoleba. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.